Hai teman-teman semua Assalamualaikum nama gue Raffin Raujaya kali ini gue akan memberikan sedikit tutorial atau persiapan atau pengalaman gue ya dalam pertama kali mengadopsi kucing ya kan karena temen gue punya kucing persia katanya dan juga badannya kurus udah gak keurus lah katanya sama dia mungkin ya sibuk kerja atau kenapa gak tau ya jadi gue niat untuk mengadopsi kucing dan juga pengen nyobain lah karena gue belum pernah untuk memelihara kucing nah di video ini nah gue akan membahas untuk perlengkapan awal-awal yang kita butuhkan untuk merawat kucing ini versi gue ya yang gue dapat juga dari tentunya dari YouTube dari teman-teman yang memelihara kucing-kucing yang lainnya gitu loh nah pertama itu ada kandang dan disini kandangnya teman-teman bisa lihat gue disini pakai kandang yang seperti ini di bawah meja ya kan dan ini cukup luas kenapa gue pakai kandang di bawah meja seperti ini karena memang di rumah gue ada space yang cukup gede bisa disandingkan dengan kandang yang harga 500 atau sampai 800 ribu ya temen-temen luasnya dan menurut gue agak sayang untuk membeli kandang yang harganya segitu gitu loh kalau beli kandang yang 150 atau 200 ribuan kan itu menurut gue untuk kitten ya dan bukan menurut gue juga menurut breeder-breeder menurut penjual kucing juga itu untuk kitten jadi kalau untuk kucing dewasa itu asian kesempitan kalau kandang yang 200 ribuan itu nah jadi gue memilih ngebenahin dibawah meja inilah seperti ini dan itu gue pakai papan pakai kardus dan itu juga sama jadi bisa dua lantai lah ibaratkan temen-temen kalau mau bikin papan kayak gini juga ya kan temen-temen tinggal cari kayu atau triplek nanti dibawahnya temen-temen bisa beli penyanggah yang L untuk penyanggah tembok ada di toko bangunan cuman gue enggak terlalu apal enggak tahu namanya nama besinya apa gitu tapi temen-temen ya mungkin bisa cari di toko bangunan bilang aja besi yang L untuk penyanggah gitu loh di tembok gitu jadi bisa untuk dua lantai seperti ini temen-temen kalau triplek kayunya ya temen-temen cari atau minta ke temen temen-temen atau sedara ya kan barangkali ada triplek yang enggak pakai gitu loh jadi kucingnya tuh bisa naik ke atas juga jadi ibaratkan dua lantai lah tapi kalau temen-temen yang nonton di YouTube mungkin kelihatannya agak nggak jelas atau kecil ya tapi ini luas temen-temen menurut gue jadi memang kayak gue mending memilih bikin kandang sendiri seperti ini gitu ketimbang gue harus beli ngeluarin 500-800 ribu lumayan mendingan duitnya gue pakai vaksin atau untuk beli pakan atau untuk steril kucingnya gitu dan temen-temen juga memang kayaknya lihat-lihat dulu deh saran gue di lingkungan rumah di dalam rumah kalian semua gitu loh barangkali bisa bikin kayak gue ini gitu dan gue cuman di kandang ini cuman bermodalkan 80 ribu bisa dibilang karena gue beli pager ini temen-temen ini satu pagernya 80 ribu dan ini pager yang bisa disusun jadi kalau temen-temen mau nyusun bikin kandang kotak itu ya belinya harus 4 pager ini gitu loh tapi gue disini cuman membutuhkan satu doang jadi nanti ditutup begini nah kurang lebih beginilah posisinya ya nah seperti ini jadinya nanti temen-temen nutupin si kandangnya dan saran gue sih untuk temen-temen yang mau melihara kucing juga mendingan cari space yang cukup lega di rumah temen-temen ya di rumah temen-temen masing-masing dan ketimbang temen-temen beli yang 500 ribu atau 800 ribu itu kan perbandingannya jauh gitu loh dengan gue membeli pager ini doang yang cuma 80 ribu gitu loh sayang duit gitu jadi mendingan temen-temen ya cari-cari dulu lah lihat-lihat di kondisi sekitar rumah temen-temen di rumah gitu apakah ada space atau tidak gitu loh dan untuk liter box juga nih gue pakai tempat bekas kue ya kan dan ini jadi gue nggak beli tempat liter box atau tempat pipis atau pupnya lalu tentunya ada pasir ya juga temen-temen dan ini pasir ya kalau nggak salah yang pasir pasir gumpal dan ini gue beli cuman 7500 dan ini kalau nggak salah yang wangi juga wangi gue cium-cium sih wangi anggur gitu ya temen-temen ini murah ada juga yang lima ribuan cuman biasanya sih pasir biasa ya pasir yang ngebul menurut gue tapi ada yang bilang bahaya juga kalau yang pasir ngebul gitu yang nggak ngegumpal gitu bahaya buat kasih kucingnya karena nanti kalau ngebul bisa paru-paru ke kucingnya gitu disini juga untuk serokan pasirnya ya temen-temen ini gua ada bekas penggorengan eh di rumah gua nggak kepake dan bahannya juga sama plastik kayak inilah yang dijual-jual di pet shop ya kan di toko hewan cuman ya lagi-lagi gua irit-irit ya kan cari-cari barang yang tidak terpakai di rumah jadi gua dapetin ini untungnya jadi bisa lebih irit lagi dan lalu disini aku persiapkan ada gunting khusus untuk hewan tentunya ya kan nah ini perbedaannya di sini ya kan ada lengkungannya buat kukunya si kucing atau disini juga ada gambar buat anjing ya ini terus gua ada tisu basah dan ini khusus untuk kucing ya temen-temen bisa dilihat ini fungsi-fungsinya antibakteri diodorant dan juga apa nih macem-macem ya alkohol free temen-temen kalau mau baca pause aja videonya kurang lebih spesifikasinya seperti ini tadinya gua mau beli tisu basah yang buat bayi biasa tapi ternyata ada untuk hewan gitu dan juga untuk makanan gua menyiapkan makanan basah tentunya karena ini kesukaan kucing lah ibaratkan kalau makanan basah nih wiskas dan gua ini pakai yang adult atau yang usia satu tahun lebih karena kucing temen gua yang mau dihibahkan ke gua itu umurnya kalau nggak salah udah tiga tahunan jadi gua memilih makanan ini wiskas dan juga tentunya ada makanan ini yang di squid ya kan nah ini merk BUP ini juga bisa untuk adult atau kitten bisa untuk kucing dewasa atau kucing yang masih kecil dan ini gua ada juga pro plant chicken jadi ini juga untuk adult untuk kucing dewasa tapi dia nggak ada ininya nggak ada bungkus nggak ada gambarnya kayak si beauty ini karena kalau nggak salah ini repack deh dan kenapa yang ini lebih mahal karena kalau yang ini setau gue ya ini mengandung protein pokoknya baik untuk percernaan si kucing dan juga ada manfaat-manfaatnya nah kalau yang murah yang 20ribuan seperti ini setau gue cuman bikin kucingnya kenyang aja gitu loh jadi nggak ada manfaat untuk kesehatan setau gue sih seperti itu juga untuk makanan gua saranin kan ini ada wiskas ya temen-temen untuk makanan basah yang sudah dipastikan wajib untuk dikasih ke kucingnya kalau bisa sih Sabtu atau Minggu atau seminggu sekali ya kalau makanan basah ini jadi dibiasain sebagusnya sih pakai ini biasanya ya kalau setau gua biasanya pemelihara kucing itu dibiasain pakai makanan biskuit seperti inilah nah kalau untuk makan biskuit seperti ini gua saranin juga teman-teman beli dua merek akan jadi misalkan kalau kucing nggak suka merek yang ini kita masih punya cadangan merek yang ini siapa tahu kucingnya suka dengan yang satu lagi gitu loh jadi saran gue harus punya dua merek yang berbeda kalau untuk makanan yang kering seperti ini ya kan syukur-syukur sih kucingnya bisa suka dua-duanya ya tapi kalau misalkan kucingnya cuman suka salah satu dari makanan kering seperti ini temen-temen caranya saran gue bisa dicampur ya kan karena apalagi yang bentuknya hampir sama kayak gini warna coklat bukan sama tuh bentuknya kita bisa campur lalu jadi supaya baunya juga nyatu sih makanannya jadi supaya si kucingnya pun terbiasa dengan bau aroma makanan dari yang satu dan juga yang satunya lagi gitu tapi saran gua sih untuk antisipasi supaya kucing yang mau makan ya harus sediain dua pilihan gitu dan juga makanan basah wajib gitu tapi biasanya kalau makanan basah untuk penambahan nafsu makan aja di hari weekend Sabtu atau Minggu atau ada juga yang ngasih seminggu sekali gitu setahu gua sih lalu ada gue menyiapkan ini gerontal ya kan obat cacing untuk kucing karena pas gua ngedenger kucing temen gue itu katanya kurus gua langsung duh kasihan gitu kan kucing persia kan bagusnya itu gemuk ya kan nah gua takutnya juga kucingnya cacingan karena kurus jadi gua mempersiapkan ini lalu ada sisir message kucing ya kan sisir message itu berarti untuk membuat nyaman atau untuk mijit kayak pijit message orang mungkin ya gue masih awam juga sih temen-temen dan juga ada ini temen-temen ada kalung kucing tapi lebih bagusnya sih saran gua beli yang ada platnya atau yang bisa nulis nama atau nulis nomor telepon temen-temen jadi kalau misalkan kucingnya kabur atau hilang seenggaknya kita bisa di kontak lah nanti sama yang nemu kucing kita gitu ini ada motif-motifnya dan juga ada nah ada seperti ini fiturnya yang bisa dikencengin atau dikendorin dan juga ada mainan nih bola-bola dan ini bola-bola nggak beli ada di rumah gua nggak kepake di sini juga ada mainan tali-talian ya kan ini gua bikin sendiri dari bekas atas kalender ya kan dan ini ada tambang kecil nggak kepake jadi gua rakit seperti ini ya kan karena nggak perlu beli yang 10 atau 20 ribu kan ada tuh yang buat kucing jadi irit-irit lah gitu sama kayak kandang irit-irit ya kan lumayan dan juga ini juga ada tali nggak kepake pokoknya tali-tali yang sekiranya bisa si kucingnya bisa mainan lah gitu loh temen-temen kan kayak tadi bak bak pasir juga yang ini ya kan gua nggak beli kalau beli bak pasir itu ada yang 25 ribu ada yang 30 ribu setau gua jadi ini gua nggak beli irit-irit lagi balik lagi ya kan dan juga ini tempat minum gua pake toples yang nggak kepake di rumah ya kan dan ini bersih abis gua cuci ini kuning karena bekas lem aja dulu ya nah nah ini ada tutupnya tutupnya ini fungsinya untuk tempat makan nah ini tempat makan ini tutupnya nanti gua terus sini nah lalu di sela-selanya sini gua kasih air karena supaya semut itu nggak bisa ngejangkau makanannya di sini gitu loh temen-temen juga kalau mau beli tempat makan kucing ada 8 ribuan lah kalau nggak salah yang anti-semut kalau bisa sih ada yang anti-semut 8 ribuan setau gua cuman balik lagi gua mencoba irit-irit ya kan jadi gua memakai barang-barang yang ada di rumah lah ibaratkan kurang lebih seperti itu ya temen-temen perlengkapan gua sih untuk awal-awal untuk meliar kucing segitu aja dan untuk sampo kucing lalu untuk obat kutu jamur dan lain-lain itu menurut gua nanti kalau udah sebulan lebih lah udah sebulan lebih di kandang ini di rumah ini dan karena setau gua ada beberapa pembeli yang baru beli atau baru dapet kucing baru sampai rumah itu dua hari atau tiga hari kucingnya langsung diem stress nggak makan itu kan karena nggak bisa ada tafsi lalu ada yang langsung ada yang langsung dimandiin ada yang langsung dikasih obat kutu jadi si kucingnya stress gitu jadi kalau untuk gua sih mendingan kalau obat kutu untuk mandiin kucing nanti aja tunggu satu bulanan lah satu bulanan dia udah bisa adaptasi di rumah baru kita baru bisa mandiin bisa kasih obat kutu gitu jadi kalau untuk awal-awal mungkin gua bakal bakal ngelap ngelap pakai tisu basah ini aja untuk kucing gitu dan juga untuk obat-obatan paling gua cuma kasih yang obat cacing tadi yang drontal temen-temen oke kurang lebih seperti itu ya temen-temen saran gua sih ya manfaatkan kondisi di rumah ya balik lagi dan untuk yang memelihara binatang apapun itu saran gua cari-cari info dulu cari-cari info sebelum memelihara ya kan mau hewan burung mau ikan ya kan mau kucing oke temen-temen cari-cari info dulu dia makanannya apa sakitnya tuh suka sakit apa sih ya kan terus temen-temen lihat juga biaya makanannya perbulannya berapa ubat-ubatannya jadi nggak kaget gitu loh nanti kalau pas udah melihara gitu loh seperti gua ini gua ini juga belum belum gua ambil kucingnya temen-temen ini dimana video ini dibuat ini masih sore nanti insya Allah malem baru gua mau ambil kucingnya di rumah temen gua gitu jangan temen-temen beli hewan atau ngadopsi hewan baru temen-temen ngurusin makanannya kandangnya jadi nanti kasian kalau kayak gitu nanti takutnya ngedadak banget tuh jadi repot ke kitanya dan juga kasian ke hewannya gitu oke temen-temen kurang lebih seperti itu ya kalau gua ada salah-salah silahkan komen aja di bawah nanti kita sharing dan juga untuk yang sudah pro memelihara kucing silahkan komen juga di bawah gua butuh masukan juga untuk temen-temen dan coba sharing kalian kasih makan apa kasih sampo apa ya kan nanti jadi bisa belajar bareng-bareng sama yang belum tahu juga oke temen-temen segitu aja video dari gua makasih udah nonton jangan lupa subscribe bye bye assalamualaikum Terima kasih.